Jiang Chen tidak memiliki klon. Tubuhnya adalah Dharma, yang memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Setelah mendengar ini, Tian Ai langsung ingin mengatakan bahwa kekuatan saya jauh lebih tinggi. Itu karena saya pernah memiliki kondisi sensu. Tubuh Dharma tidak pernah hilang, jadi kondisi secara alami tidak berubah. Sang Guru memberitahunya, Jiang Chen menghilang 100 tahun yang lalu, dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui. Yao berkata bahwa dia meninggal tanpa tempat pemakaman. Sekarang sepertinya Yao berbohong. Yang paling bisa dilakukan Yao adalah melukainya dengan parah, menyebabkan tingkat kultifasinya anjlok dan jatuh kembali ke ranah poros dewa. Jadi, selama 100 tahun, Jiang Chen tetap anonim di keluarga Ji saya, memulihkan wilayahnya sedikit demi sedikit. Apa yang dikatakannya memang benar, tapi kesalahan kecil bisa mengakibatkan kesalahan besar. Haha, kamu akhirnya memulihkan wilayahmu setelah 100 tahun dan menjadi begitu terkenal. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Pantas saja kamu dirobohkan. Kasih dewa tidak mengerti jalan nafas. Tuannya terkejut, mendengar ada yang tidak beres dengan sikap muridnya terhadap Jiang Chen. Apakah sikapmu terhadap Jiang Chen sekarang sama dengan sekarang? Ya, Tiannai berpikir sejenak dan tidak menyembunyikan apapun. Apa yang tidak dia katakan? Tidak, dia tidak memiliki temperamen yang buruk. Sang Guru menghela nafas panjang dan berkata itu karena kamu adalah wanita cantik. Ingatlah ini, jika tidak, kamu mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Tuan, menurutku kamu tidak perlu terlalu takut. Dia hanya yang kedua sekarang. Bahkan jika dia adalah pendekar pedang yang hebat, mungkinkah dia masih bisa mengguncang keluarga Ji kita? Tiannai berkata, saya pikir kita harus memberinya pelajaran sebelum dia pulih. Saat dia masih berada di lubang ketiga, dia membuat sakit kepala klan. Saat dia berada di lubang kelima, dia menghabisi putra dewa keluarga Yao. Guru harus mengatakan ini agar Tiannai dapat menghadapi sikapnya dan menghindari kesalahpahaman. Apakah dia menghabisi putra dewa dari keluarga Yao? Itu tidak mungkin. Bukankah pada saat itu dikatakan bahwa putra dewa dari keluarga Yao diharapkan dapat menembus lubang ke-10? Pada saat itu, dia adalah lubang ke-8, dan dia sangat terkenal. Tiannai belum pernah mendengar tentang Jiangchen, tetapi semua orang di setiap klan telah mendengar tentang putra dewa dari klan Yao. Karena dia adalah anak orang lain. Para orang tua membicarakan anak maha dewa tertinggi ini dengan rasa iri yang tak ada habisnya, berharap anak-anak mereka dapat menyusulnya. Alasan mengapa 8 klan besar muncul adalah karena putra dewa keluarga Yao keluar dari pengasingan. Orang-orang dari semua klan sangat percaya diri karena hal ini. Tanpa diduga, putra Yao meninggal mendadak. Tiba-tiba itu menjadi lelucon terbesar. Putra dewa dari keluarga Yao, yang sangat diharapkan dan dilindungi dengan baik, meninggal tepat setelah dia keluar dari pengasingan. Yao selalu merahasiakan penyebab kematiannya dari pihak luar. Namun, para petinggi klan mengetahui hal ini dengan baik. Kalau begitu, bukankah dia musuh klan kita? Bukankah kita harus memberi tahu petinggi di klan? Tian Ai berkata dengan gugup, tidak ingin terlalu lancang ketika berbicara tentang Jiang Chen. Dia adalah pedang bermata dua, itu tergantung bagaimana kamu menggunakannya. Majikannya berencana untuk bertemu Jiang Chen sebelum berbicara. Tuanku ingin bertemu denganmu. Ketika Tian Ai datang ke depan Jiang Chen, sikapnya berubah lagi, dia menjadi lebih terkendali, dan dia menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Bagus, Jiang Chen mengikutinya ke kamar pesawat luar angkasa dan bertemu dengan guru Tian Ai. Ternyata itu kamu, melihat pihak lain, Jiang Chen terkekeh. Klan yang pertama kali dia temui adalah klan Ji. Saat itu, dia mengetahui bahwa orang-orang Ji dipimpin oleh pihak lain. Seratus tahun telah berlalu, kerana pihak lain telah meningkat pesat, dan statusnya juga meningkat pesat. Pedang leluhur sebenarnya masih mengingatku. Pihak lain sedikit terkejut. Itu hanya kunjungan singkat pada saat itu, dan dia tidak lebih baik dari Jiang Chen dan tidak memiliki reputasi di luar. Jika aku tahu bahwa keluarga Jimu pandai dalam ilmu pedang, kita seharusnya berbicara dengan baik. Mungkin kita tidak akan kalah dari putra dewa keluarga Yao. Jiang Chen menertawakan dirinya sendiri. Dikalahkan, pedang leluhur, kamu tidak dikalahkan. Tidak dikalahkan, mungkinkah aku menghabisi anak dewa itu? Jiang Chen terkejut saat memikirkan apa yang dikatakan Tian Ai sebelumnya. Ketika dia mendengar bahwa putra Yao terbunuh, dia tidak pernah mengira bahwa pedangnya sendirilah yang menyebabkan hal itu, dan dia memarahi seseorang karena bersikap jahat. Sekarang sepertinya aku sedang memarahi diriku sendiri. Karena kamu tahu siapa saya, saya pikir tidak perlu membicarakan masalah kecil Yun Sen Murong. Mari kita bicara tentang Guo Zhang, kata Jiang Chen. Pihak lain juga punya niat ini. Segera, Jiang Chen mengetahui namanya, Tuan So Yi. Siapa yang lebih kuat, Anda atau Tuan Tianqi dari Sekte Dewa Mimpi? So Yi hendak berbicara tentang bisnis, tetapi dia tidak menyangka Jiang Chen akan bertanya. Ini hampir sama. So Yi berpikir sejenak dan berkata, siapa yang telah menyinggung leluhur pedang? Ini agak meriah. Jiang Chen berpikir dia bisa mencoba melawan So Yi nanti. Saat itu, pihak lain melihatnya melarikan diri setelah seratus tahun, dia tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Saya ingin memahami taoisme keluarga Ji Anda. Anda juga tahu bahwa saya menggunakan pedang. Jiang Chen berkata Anda dapat membuat persyaratan, asalkan dapat didiskusikan. Tian Ai di sebelahnya mengerutkan bibir, mengira kamu tidak begitu sopan saat berbicara pada diri sendiri. Tentu saja, dia tahu bahwa Jiang Chen tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat, jadi dia tidak menganggapnya serius. Kamu ingin menjadi ahli pedang melalui taoisme, tapi ahli pedang hanya bisa bernama Ji. So Yi tidak dapat mempercayainya. Kalau begitu aku bisa menyebut diriku dewa pedang, bukan pedang suci, kata Jiang Chen. So Yi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa Jiang Chen sedang bercanda. Tiga sekte besar abadi masing-masing mengendalikan sepertiga dari taoisme. Hanya dengan izin klan ketiganya dapat bersatu. So Yi berkata aku bisa memberimu sekte pedang surgawi abadi. Ini juga hak terbesarku, selebihnya membutuhkan usahamu sendiri. Menguasai, Tian Ai diam-diam merasa cemas di sampingnya, dan tidak ada syarat untuk ini. Apa yang harus saya lakukan? Jiang Chen berinisiatif untuk bertanya. Jangan menjadi musuh keluarga Jiku. So Yi berkata saat bertarung demi Kokuso, berdirilah bersama keluarga Jiku. Inilah yang selalu aku janjikan. Jiang Chen merasa sedikit menyesal, saya memiliki taoisme Jiang di sini, apakah Anda menginginkannya? Waktu dan ruang memerlukan kondisi khusus. Tidak ada gunanya memberikannya kepada kita. Sebaliknya, keluarga Jiang akan datang mencarinya. Dia memang tergerak, tapi apakah itu sihir cahaya mimpi atau teknik penghancur langit? Persyaratannya sangat tinggi. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu berita tentang bangsaku? Jiang Chen berpura-pura santai dan berkata bagaimanapun, blokade keluarga Ji Anda di daratan terlalu parah. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Itu semua demi kenyamanan manajemen. So Yi menjelaskan terlebih dahulu, lalu memikirkannya dan berkata Tian Kun Tian sangat bersatu dan rendah hati selama seratus tahun terakhir, dan tidak ada peristiwa besar. Saya bertanya tentang gunung ketidakkekalan. Jiang Chen bertanya. So Yi hanya menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu sama sekali. Apakah dia kembali ke alam yang? Jiang Chen berpikir bahwa menghibur dirinya sendiri karena tidak ada berita adalah berita terbaik. Saat ini, penatua Tian Ming masuk dari luar. Gadis suci, kepala sekolah, sekte Meng Shen membawa orang-orang dari Taosian untuk bertanya. Tian Ai terkejut sesaat, lalu berkata dengan marah apakah kita membutuhkan mereka untuk mengurus urusan sekte abadi kita. Sepertinya seseorang akan membuat keributan besar, kata Soichi dalam hati. Tuan, bagaimana kita harus menghadapi ini? Tian Ai bertanya. Mari kita lihat bagaimana sikap mereka. Kata Soichi. Jadi, Tian Ai mengangguk. Penatua Tian Ming berjalan keluar, dan setelah beberapa saat, langkah kaki yang padat muncul di luar pintu. Segera, tujuh atau delapan orang masuk, semuanya dari sekte Dewa Mimpi. Om, saat mereka melihat Soichi duduk di sana, ekspresi mereka berubah dan sikap mereka langsung berubah. Ada apa? Apakah kamu ingin mengajariku cara melakukan sesuatu? Tanya Soichi. Orang-orang dari sekte Mengguang segera menggelengkan kepala. Mereka mengira hanya orang suci yang ada di sini yang menimbulkan masalah. Tanpa diduga, wakil ketua Tian Jian ada di sini, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan keras. Apa yang ingin kamu lakukan dengan orang ini? Tian Ai memperhatikan bahwa temperamen dan pakaian salah satu dari mereka tidak cocok dengan yang lain. Ini adalah orang dari Taoshan yang datang kepada kita. Orang-orang dari kultus Dewa Mimpi berkata dengan berani. Sekte Abadi Yunsen dan Taoshan Murong adalah sekte yang diajarkan oleh Pedang Surgawi Abadi saya. Mengapa Anda pergi ke sana? Soyi berkata dengan dingin sejak kamu pergi mencari mereka, kamu bukan lagi milik Yunsen Murong, dan kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Pria Taoshan ini bahkan tidak berani mengangkat kepalanya dan tubuhnya gemetar. Kalau begitu, kita pamit. Soyi mendengus dingin dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kembalilah mencari seseorang dan kembali lagi, tapi ku beritahu, yang terbaik adalah masalah ini diakhiri di sini. Ya ya ya, orang-orang yang mengancam itu mundur dengan kecewa. Jiang Chen memperhatikan tatapan menatap langsung ke arahnya. Dia juga menyadari bahwa pemilik tatapannya adalah murid Tuan Tianqi di lembah. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Tian Ai melihat mereka pergi dan berkata tidak puas. Mereka mungkin ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk merebut sekte Abadi Yunsen. Saya khawatir saat ini, seseorang di Taoshan sedang mencoba membujuk beberapa diakon besar alam kebangkitan yang masih hidup. Kata Soichi. Mendengar ini, orang suci itu segera memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cemas di mana Murong Feng. Sebagai putra Murong Siong, identitas Murong Feng sangatlah penting. Penatua Tianming sudah memikirkan hal ini. Segera setelah Murong Siong meninggal, saya secara pribadi pergi ke sekte Abadi Yunsen untuk membawanya ke sana. Tetapi Murong Feng sangat waspada dan menghilang. Hilang. Pantas saja gereja Mengsen datang begitu cepat. Tian Ai mendengus dingin dan mengerti. Pedang leluhur, tidak banyak orang yang tahu bahwa kamu melakukannya. Menurutku itu ditangani oleh sekte Abadi, dan kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Jika Murong Ru terlibat, sulit untuk mengatakannya. Kata Jiang Chen. Mendengar ini, ekspresi Shouyi pun menjadi serius. Murong Feng dan Murong Ru akan saling berhadapan, dan saat itu, Jiang Chen tidak punya pilihan selain maju. Ngomong-ngomong, apa kamu kenal Lei Luo? Tian Ai tiba-tiba berkata. Jiang Chen terkejut, dan kemudian dia menyadari bahwa Lei Luo adalah murid Tuan Tian Qi. Adalah kehendak dewa bahwa dia terlibat dalam masalah ini. Bagaimana kalau begini, jangan ikut campur dan membereskan kekacauan pada akhirnya, sementara aku menanganinya. Ini, Shouyi mengenal Jiang Chen. Jika ini masalahnya, kekacauan ini akan sulit dibersihkan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menahan diri sampai intinya tercapai, kata Jiang Chen. Apa maksudnya ini? Tian Ai bertanya. Saya bisa menghabisi Tuan Tian Qi itu. Apakah ini cukup? Dan Tuan Tian Qi bahkan tidak datang, kan? Seru Tian Ai. Dia merasa seperti dia mengerti lagi apa maksudnya. Dia akan datang. Jiang Chen tersenyum. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, setelah orang-orang Meng Sen Chul pergi, orang-orang lainnya melihat ke arah Lei Luo. Tuanku pemarah akhir-akhir ini. Lei Luo ragu-ragu, khawatir dia akan mendapat masalah. Momoyama memiliki banyak sumber daya. Sampai dia mendengar ini, dia berpikir jika Yun Sen Xianmen dimasukkan ke dalam sakunya, tuannya akan senang. Jadi, dia memberitahu tuannya. Ngomong-ngomong, beritahu aku jika pendekar pedang hebat di ruangan tadi adalah tetua dari sekte abadi Jinlan yang aku sebutkan sebelumnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan mengaku. Tuan Tian Qi sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Dia tidak bisa menahan amarahnya ketika memikirkan tentang buah ilahi miliknya. Ketika Lei Luo menemukannya, dia sangat tidak sabar. Namun ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya menyadari bahwa ini adalah sebuah peluang. Apakah Murong Xiong masih hidup? Dia ingin memastikan hal ini. Ya, kalau begitu aku, aku datang. Jadi, tidak lama kemudian, orang-orang dari sekte dewa mimpi datang lagi ke pesawat luar angkasa Tian Ai. Tian Ai tahu bahwa mereka telah membawa keuntungan besar kali ini, jadi meskipun dia tidak puas, dia hanya bisa membiarkan mereka masuk. Kali ini, di antara orang-orang yang datang adalah Murong Xiong. Seluruh pribadi Murong Xiong bingung dan ekspresinya membosankan. Setiap sekte abadi adalah sebuah keluarga. Ini ditentukan oleh klan. Tian Qi akhirnya masuk, sikapnya jauh lebih keras, dan berkata Anda dengan sewenang-menang menghapuskan seorang pemimpin klan dan mengganti penerusnya. Apa alasannya? Ini adalah masalah sekte abadi pedang surgawi kita, kata Soe. Murong Xiong adalah pewaris ortodoks dari sekte abadi Yun Sen. Tian Qi melanjutkan. Ini adalah masalah sekte abadi pedang surgawi kita. Soe mengatakan hal yang sama. Dia bahkan tidak tahu apakah ayahnya masih hidup atau mati. Sekte abadi Yun Sen selalu menjadi kebanggaan sekte abadi Anda. Ini pedang surgawiku. Soe hendak mengulangi apa yang dia katakan, tetapi Tian Qi dengan marah berteriak saya telah menerima Murong Xiong sebagai murid saya. Ini urusan saya. Mata Mamoru setengah tertutup. Sekarang, dia tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata itu. Serahkan pelakunya dulu. Tian Qi berteriak mari kita bicarakan hal lain nanti. Jika Anda mengatakan orang itu bertindak atas perintah Anda, saya dapat memilih untuk tidak menyerah, tetapi saya akan bertarung sampai mati bersama Anda. Berjuang sampai mati. Soe terkejut dan tidak begitu mengerti apa yang terjadi dengan pria ini. Apokalipse? Ayo hentikan masalah ini. Jangan membuatnya rumit. Soe berkata ini adalah hal yang baik untukmu, aku, dan keluarga Ji. Mendengar ini, para anggota kultus Mengshian tampak bangga, mengira Soe telah menyerah. Ha? Menurutku tidak. Tian Qi mencibir. Sejujurnya, orang yang melakukan ini bukanlah aku, tapi pendekar pedang hebat yang mengadopsi Murong Ru. Dia bukan anggota sekte abadi pedang surgawi kita, dan oleh karena itu, dia lebih berbahaya. Karena Murong Xiong melakukan kesalahan terlebih dahulu, pendekatan kami adalah membiarkan alam mengambil jalannya dan menggantikan sekte abadi Yun Sen dengan pewaris aslinya. Aku sudah bernegosiasi dengan pendekar pedang hebat dan kami sangat harmonis. Namun, jika kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah seperti ini, semua usahaku akan sia-sia. Mendengar ini, mata Tianqi berputar, tidak tahu apakah kata-kata itu benar atau salah. Jika sulit dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Dalam suasana hati yang buruk, dia tidak memikirkannya dengan hati-hati dan berkata terus terang lagi pula, siapa yang tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah, panggil orang itu. Memanggilnya keluar adalah suatu tindakan yang diperlukan. Jika saya menghadapi pertanyaan Anda lagi, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tianqi berkata dengan nada menghina dengarkan apa yang kamu katakan, bagaimanapun juga kamu juga salah satu dari pria terhormat. Jika kamu begitu takut pada pendekar pedang yang hebat, kamu tidak akan takut malu jika memberitahuku. Aku bisa memberitahukan namanya, kata Soyi dengan sungguh-sungguh tanpa merasa marah. Menjelaskan, Soyi tidak membuka mulutnya, tapi Tianqi mendengar suaranya. Dia sudah 100 tahun tidak muncul. Kenapa dia muncul di sini? Dan apakah dia ada hubungannya dengan keluarga Murong? Tianqi terkejut. Tianai di sebelahnya memiliki reaksi yang sama ketika dia melihatnya, dan mau tidak mau melirik ke arah Jiangchen, yang berdiri di sampingnya dalam diam. Tampaknya orang ini memang orang yang hebat. Dia tidak tahu karena dia belum memenuhi syarat. Apa yang saya katakan itu benar. Sekarang keluarga Jikami tidak memiliki konflik atau kebencian dengannya. Berhubungan baik dengannya itu bermanfaat dan tidak berbahaya, kata Soyi. Tianqi tidak lagi sombong seperti dulu, namun ia masih enggan. Saya mendengar bahwa orang yang melakukannya hanya berada di level lubang kedua. Orang yang Anda sebutkan menunjukkan kekuatan lubang kelima di pertempuran terakhir. Lei Luo tidak tahu siapa yang dibicarakan tuannya, tetapi mendengar bahwa dia bahkan tidak menyebutkan namanya, dia mengira dia adalah orang yang hebat. Dia tidak lagi ingin peduli dengan urusan sekte abadi Yunsen, dan menatap Jiangchen dengan sepasang mata yang tajam. Terakhir kali kamu memberitahuku bahwa kamu akan menghabisiku jika kita bertemu lagi, ayolah. Dia bertanya secara provokatif. Jika dia tidak mengatakan ini melalui suara, pemandangannya akan sangat indah. Jangan khawatir. Lei Luo tersenyum dingin dan berkata saya memeriksa Anda dan menemukan bahwa Anda berasal dari Jinlan Xianmen dan Anda memiliki seorang adik perempuan. Hei hei, jika Anda tidak menghabisi saya kali ini, saya akan menghabisi Anda juga. Saya harap Anda tahu apa yang Anda bicarakan. Lei Luo mendengus, menunggu semuanya berakhir, dan kemudian memberi pelajaran pada Jiangchen. Jadi dia baru muncul dalam seratus tahun terakhir, dan dia telah memulihkan wilayahnya, kan? Tianqi berkata dia belum pulih ke puncaknya, mengapa kita harus begitu takut padanya? Tapi kamu harus tahu bahwa jika kamu tidak bisa menghabisinya, jika kamu menjadi musuhnya, kamu bahkan tidak akan bisa tidur. Jiangchen di sebelahnya menyentuh dagunya, berpikir, apakah reputasinya begitu menakutkan? Karena dia galak, apa kamu harus memanjakannya seperti ini? Saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika membicarakan hal ini, kemarahan yang tidak diketahui di hati Tianqi meningkat. Aku tidak percaya satu orang pun bisa mengintimidasi klan seperti ini. Panggil dia keluar. Dia tidak mengizinkan diskusi lebih lanjut dan melambaikan tangannya. Shouyi menggelengkan kepalanya dan memandang Jiangchen di sampingnya. Jiangchen berjalan bolak-balik. Apakah itu kamu? Tianqi selalu merasa orang yang berdiri di sampingnya tampak familiar. Lalu aku teringat bahwa itu adalah orang yang aku tegur di lembah terakhir kali. Apakah kamu murid pria itu? Dia bertanya, Apa? Lei Luo tidak ingin mendengar ini untuk terakhir kalinya. Mungkinkah Jiangchen juga punya pendukung? Saya orang itu. Tianqi mengerutkan kening dan menatap Shouyi di belakangnya. Mamoru mengangguk, menunjukkan bahwa itulah yang dia pikirkan. Jika kamu jadi dia, kenapa kamu tidak berani menghadapiku terakhir kali? Kata Tianqi bangga. Jiangchen ingin mengatakan bahwa itu berkat pohon suci Anda. Namun, dia tetap berpikir untuk tidak membuat marah pihak lain. Jadi, bagaimana menangani masalah ini sekarang tergantung pada kekuatanku, kan? Kata Jiangchen. Tunggu, tunggu sebentar. Lei Luo di sebelahnya tidak bisa duduk diam. Kapan Jiangchen memenuhi syarat untuk melakukan percakapan tatap muka dengan tuannya? Dia ingin mengalami kejang, tetapi dihentikan oleh apokalipse. Itulah yang terjadi kapan saja. Dia menjawab Jiangchen. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu, aku akan menghabisimu seperti ayam, bagaimana kamu akan menghadapinya? Jiangchen mencibir. Suasananya tegang. Tianai di sebelahnya berpikir bahwa Jiangchen bisa dikatakan jenius jika dia bisa mengperburuk keadaan hanya dengan beberapa kata. Tunjukkan tanganmu padaku. Kiamat bertanya. Saya akan bertarung sampai mati, kata Jiangchen. Tianai diam-diam merasa cemas dan ingin mengatakan bahwa jika Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk menghabisi pihak lain dan menunjukkan kahlian Anda, bukankah masalahnya akan terpecahkan? Inilah perbedaan antara dia dan Jiangchen. Dia sedang berpikir untuk memecahkan masalah. Jiangchen berpikir untuk mengubah masalah menjadi masalah pihak lain. Bagaimana perkembangannya selanjutnya tergantung pada sikap apokalipse. Entah kenapa, Lei Luo bahkan lebih gugup daripada tuannya, menahan nafas dan berkonsentrasi, tidak berani menarik nafas. Dia tidak tahu di dalam hatinya bagaimana dia harus mengharapkan tuannya untuk memilih. Untuk melawan atau tidak melawan. Jika dia tidak melawan, bukankah memalukan jika dia hanya mengucapkan semua kata-kata kasar dan mengatakan dia ingin menghabisi Jiangchen. Dia menyesal telah berbicara terlalu banyak. Tianqi tidak memiliki ekspresi di wajahnya, menatap Jiangchen dengan mata seterang obor. Dia terus-menerus memancarkan paksaan, dan jika Jiangchen memiliki kekurangan sedikitpun, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Namun, Jiangchen seperti gunung es, berdiri diam dan sama sekali tidak terpengaruh. Jika itu terjadi di lain waktu, dia mungkin akan mengambil langkah mundur dan membuka dunia. Tapi hari ini, suasana hatiku yang buruk seperti minyak api yang mengalir ke seluruh tubuhku, dan ketika amarahku muncul, seluruh diriku meledak. Dia mengerutkan kening dan menunjuk ke tengah dahi Jiangchen. Sehat, Soichi menghela nafas. Tubuh Dharma Jiangchen hancur tanpa ketegangan apapun. Namun, Soyi dan Tianqi tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Kenapa kamu melakukan ini? Kata Soyi, Ji dan Jiangchen tidak berselisih, tapi dia dan Yao berselisih. Jika orang tahu bahwa kita berteman dengannya, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Tianqi berkata jika kamu pintar, bergabunglah denganku sekarang untuk menghabisinya. Kamu tidak seharusnya datang ke sini untuk membicarakan hal-hal dalam keadaan seperti ini, kata Soichi. Dia melihat Tianqi seperti ini karena hal lain. Tianqi datang ke Jiangchen bukan karena dia bertaruh bahwa Jiangchen tidak sebaik dia, tetapi karena dia perlu melampiaskannya. Apapun yang terjadi, ayo kita lakukan. Aku harap kamu tenang dan tidak menyesalinya. Saat Tianqi hendak keluar mencari Jiangchen, kata Soyi. Tianqi mendengus dingin, ini benua Ji, jangan lupakan ini. Tubuh Jiangchen jatuh di hutan belantara dan berdiri di langit. Mempertahankan jarak 100 meter dari tanah, para murid yang berlatih di hutan belantara dengan cepat menyadarinya. Tidak banyak orang yang membuat benua ini bisa diterbangi. Bukankah itu Saudara Zhang, orang-orang Jinlan Xianmen mengetahui bahwa ini adalah pendekar pedang hebat mereka. Tapi bukankah Master Pedang Agung ada di alam Chai Shenzhou? Kapan Anda bisa terbang di udara? Tiba-tiba, aura kuat muncul, dan kemudian orang lain muncul di udara. Benarkah, Tuan Tianqi, orang-orang dari Sekte Dewa Mimpi segera mengenalinya. Keadaan pencerahan, ada banyak diskusi di hutan belantara, dan para murid mengabaikan pengalaman tersebut dan mundur ke tempat yang aman untuk menyaksikan kesenangan tersebut. Itu bukan kondisi pencerahan biasa. Liu Haoran juga ada di antara mereka, menyaksikan Jiangchen menghadapi Tianqi, belum lagi betapa terkejutnya dia. Itulah orang kuat yang membuka celah Dewa ke-9, pria hebat dari Sekte Abadi. Mengikuti kata-katanya, Sekte Abadi Anggrek Emas menjadi gempar. Mengapa makhluk seperti itu menentang pendekar pedang hebat mereka? Apa yang harus saya lakukan? Zhongyi cemas, berpikir bahwa dia seharusnya tidak datang ke hutan belantara. Ruer sedang dalam masalah, dan sekarang Jiangchen dalam masalah. Lubang kedua, di langit, Tianqi melihat kekuatan alam Jiangchen dan menjadi rileks. Vitalitasmu sangat kuat, manusia itu seperti bola, semakin keras kamu memukulnya, semakin tinggi pantulannya. Tapi, kamu masih jauh dari titik di mana kamu bisa membuatku, Ji, menyerah hanya dengan mengandalkan kata Jiangchen. Aku mungkin tidak takut padamu ketika kamu berada di puncak, apalagi hari ini seratus tahun kemudian. Kiamat dimarahi dengan keras. Oh, tanggapan Jiangchen sederhana. Orang lain takut padanya dan takut padanya. Dia tidak akan merasa bangga akan hal itu, tetapi lebih tidak berdaya. Dia belum memberi tahu siapapun dari keluarga Ji bahwa dia adalah Jiangchen. Jika kamu berani macam-macam denganku, jangan salahkan aku karena kejam. Misalnya sekarang, pada analisa akhir, ada dua hal. Terakhir kali dia berurusan dengan klan yang ditinggalkan dan melenyapkan energi gelap, murid magang yang diatangani mencoba basmi diri. Juga, orang tua Ruer dibasmi oleh Murong Siong. Sayangnya, tidak semua orang seperti dia. Standar mereka tentang benar dan salah dipengaruhi oleh wilayah mereka. Selama Anda lebih baik dari orang lain, Anda bisa dibenarkan meskipun Anda melakukan kesalahan. Awalnya aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Ji, tapi kupikir bagaimanapun juga, aku akan menghabisi muridmu. Kata Jiangchen, Lei Luo di bawah mendengar ini dan mengepalkan tinjunya, berharap tuannya akan menghabisi orang ini. Tianqi mendengus dingin, dan pedang yang menyilaukan muncul di tangannya. Sebagai perbandingan, Jiangchen memegang pedang besi biasa. Leluhur pedang abadi, kiamat bergumam dengan ejekan. Jika dia bisa menjadi master hebat dari sekte abadi, dia juga memiliki ilmu pedang yang hebat. Terlebih lagi, jika digabungkan dengan taoismeji, niat pedang tidak hanya dapat meledak dengan kekuatan yang dahsyat, tetapi juga memiliki lebih banyak perubahan. Kiamat menghunus pedangnya, dan cahaya pedang melonjak dengan liar, begitu terang hingga menutupi langit. Ilmu pedang dewa mimpi, Shouyi bergumam bahwa itu adalah sepertiga dari teknik Tao yang dikuasai oleh sekte dewa mimpi. Keajaiban itu tidak dapat diprediksi, dan jika Anda berada di dalamnya, Anda mungkin terbasmi suatu saat. Jiangchen mengangkat alisnya dan mengayunkan pedang besinya, hanya untuk mendengar serangkaian suara tajam dan percikan api beterbangan dari pedangnya. Di bawah cahaya pedang, sepertinya beberapa orang sedang menghunus pedang ke arahnya. Pedang setiap orang sangat tajam, mirip dengan pedang 14 Jiangchen, dengan bilahnya terjalin dengan jaring kematian. Namun, level ini tidak cukup untuk mengancam Jiangchen. Apa kamu tidak tahu bagaimana memaksimalkan kekuatanmu dan menghindari kelemahanmu? Lebih baik tunjukkan kekuatan wilayahmu. Jiangchen dengan mudah mematahkan pedangnya, dan dengan satu pukulan ke atas, cahaya pedang yang menutupi langit terkoyak. Tianqi mengerucutkan bibirnya, menahan amarah di hatinya. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan alam seperti yang dikatakan Jiangchen. Dia datang ke Jiangchen dan menggunakan gaya pedang dasar di tangannya, tapi dia sudah dalam kondisi kembali ke alam. Cahaya pedang masih terang dan menyilaukan. Tiba-tiba, tiga Tianqi lagi muncul, melakukan gaya pedang dasar di sekitar Jiangchen. Hal yang hebat tentang gaya pedang dasar adalah ketika mencapai titik ekstrim, ia menunjuk langsung ke jalan dan sulit untuk dipatahkan. Sayang sekali fondasimu lebih dari gabungan kalian berempat. Jiangchen ada di dalamnya dan memblokir hampir semua pedang. Faktanya, pedang yang dihunuskan tanpa peringatan mengubah empat kiamat menjadi tiga. Ketiga kiamat tidak memiliki tubuh asli, dan yang terakhir tersisa adalah tubuh asli. Bagi Jiangchen, tiga hampir sama dengan satu. Ketika hanya ada satu kiamat yang tersisa, pria dengan temperamen buruk itu menjadi marah. Pedang mimpi, pedang lain tertusuk, dan Jiangchen merasakan jiwanya bergetar, seolah-olah dia akan tersedot keluar dari tubuhnya. Apakah itu secara langsung membahayakan jiwa? Jiangchen menjadi tenang, dan dalam sekejap mata, pedang di tangan lawan berubah seperti kaleidoskop. Ujung pedang yang tumpang tindih menusuknya. Banyak orang di bawah yang begitu ketakutan hingga mereka mengulurkan tangan untuk menutup mulut. Seperti yang diharapkan dari guru, Lei Luo juga menghela nafas lega. Ha 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 ha, Tianqi merasa sangat senang dan berteriak bagaimana menurutmu, leluhur pedang abadi. Menyukai, Jiangchen mengangkat bahu dan tidak terlalu memikirkannya. Tianqi mengerutkan kening, bukan karena perkataan Jiangchen, tetapi karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Jiangchen dengan pedangnya. Tubuh Jiangchen, yang terlahir kembali dari abu, seharusnya masih baru, tetapi masih terasa seperti telah dihancurkan oleh alam semesta, dan kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa butuh waktu 100 tahun baginya untuk terlahir kembali, karena dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi alam semesta untuk menciptakan salah satunya. Setelah Jiangchen menjadi yang ke-10 atau lebih, kelahirannya kembali akan memakan waktu lebih lama. Karena itu, meskipun dia tidak terluka parah, Jiangchen merasa tidak bahagia. Karena sudah lama sekali dia tidak menderita kerugian dengan pedangnya. Ranah lawan jauh lebih tinggi dari miliknya, jadi dia mengguncangnya dengan memengaruhi jiwanya, dan akhirnya menghunus pedangnya. Walaupun dikatakan tipuan, namun jika kalah maka kalah. Sekarang giliranku, Jiangchen ingin mendapatkan kembali posisinya dan menghabisi dengan pedangnya. Dharma kaya telah berlatih ilmu pedang di Jinlan Xianmen selama beberapa tahun terakhir. Tidak hanya untuk meningkatkan kemauan pedang, tetapi juga untuk mengintegrasikan kekuatan kemauan pedang ke dalam seni pedang ilahi. Jianyi, saat pedang bergerak bersamaan, banyak murid di hutan belantara menemukan bahwa pedang di tangan atau di sarungnya benar-benar beresonansi dan berdengung. Apakah itu berlebihan? Mata Liu Haoran membelalak. Ini baru permulaan. Jiangchen dengan sempurna menampilkan ilmu pedang abadi kepada para pendekar pedang yang hadir. Niat pedang diintegrasikan ke dalam pedang 1 hingga pedang 8, menjadikan 8 jurus pedang ini tidak hanya lebih koheren daripada jurus pedang dasar, tetapi juga lebih bervariasi. Apokalipse segera menyadari bahwa matanya tidak dapat mengikuti, dan dia tahu bahwa dia kalah dalam ilmu pedang. Tapi, aku berada di alam ke-9. Memikirkan hal ini, Tianqi merasa bangga. Huan Su, dia tidak memikirkan cara menangkap pedang Jiangchen, tetapi ingin Jiangchen menangkap pedangnya sendiri. Dengan tingkat kendali yang tinggi, dia ingin memaksa Jiangchen kembali. Yin dan Yangqi yang kuat mengembun di depannya dan bergegas pergi. Jianjiu, tak disangka, saat Jiangchen menebas dengan pedangnya, kecemerlangan pedang tersebut justru mengusir Yin dan Yangqi miliknya. Bahu apokalipse tenggelam, dan rasa sakit datang dengan cepat, memungkinkan dia untuk bereaksi. Jiangchen mengirimkan pedang keduanya. Pedang 11. Jiangchen berteriak keras. Jurus ini adalah pedang terbang, namun setelah jurus pedang selesai, bukan pedang di tangannya yang terbang keluar. Di hutan belantara, orang-orang menyadari bahwa pedang mereka tidak dapat menunggu dan akhirnya terbang ke udara. Momentum setiap pedang terbang adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihasilkan oleh diri sendiri. Ratusan pedang menghabisi Tianqi. Tianqi panik dan harus menggunakan pedang Huan Su untuk pertahanan. Dia berubah menjadi dua tangan dari udara tipis, masing-masing memegang pedang. Enam tangan, enam pedang, cahaya pedang menyala, menjatuhkan pedang terbang satu demi satu. Namun, Fei Jian tidak mengalahkan ratusan, melainkan mengalahkan ratusan. Kiamat dengan cepat terungkap, dan pedang terbang pertama terbang melewati pipinya. Dia tidak perlu mengulurkan tangan untuk mengetahui bahwa ada bekas pedang di pipi kirinya dan berdarah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tempat yang mengeluarkan darah, dan semakin banyak darah. Pedang terbang yang memenuhi langit masih setengah siap untuk digunakan. Hati Tianqi menegang dan dia tahu dia harus keluar dari kesulitan itu. Pedang 13 Saya tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen dapat terus menampilkan gaya pedang yang lebih kuat. Sangat menakutkan bahwa Jian Si Yi tidak membutuhkannya untuk terus mengerahkan kekuatan. Ini setara dengan dua orang yang berjalan bolak-balik, masing-masing orang mengambil satu giliran. Jiang Chen mampu melakukan dua tembakan dalam satu putaran. Pedang pembasmi dikeluarkan, dan pedang terbang itu benar-benar menambahkan kekuatan pedang ini. Ilmu pedang macam apa ini? Banyak orang yang hadir berseru. Tidak bagus. Pada saat ini, Tianqi akhirnya tenang dan tahu bahwa dia telah mengambil keputusan yang salah. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Pedang Jiang Chen tidak meninggalkan ruang atau peluang. Jika kamu ingin aku menghabisimu, jangan pernah memikirkannya. Setelah Tianqi menerima nasibnya, dia meledak dengan keganasan. Gelembung mimpi, saat apokalipse menggunakan pedang ini, semua orang di sekte dewa mimpi mengubah warna mereka. Pedang ini tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Karena ini pedang yang menghabisi kita berdua. Tuan Tianqi sebenarnya terpaksa sampai pada titik ini. Pada saat ini, orang-orang tiba-tiba mulai bertanya-tanya, mengapa Jiang Chen begitu kuat? Liu Haoran tiba-tiba mengerti mengapa ayah dan paman keduanya memintanya untuk meminta maaf kepada Jiang Chen. Ini bukan alam istana dewa. Dia adalah pendekar pedang hebat yang tidak kalah dengan tuanda. Dia mengira dia telah berteriak di depan makhluk seperti itu, dan dia merasa malu dan takut. Kembali ke udara, saat pedang apokalipse dilepaskan, pedang terbang yang menolak menyerah diperlambat, dan gelembung energi transparan muncul satu demi satu. Aura Tianqi terbuka lebar, dan gaya tuanda ditampilkan sepenuhnya. Kamu ingin mati bersamaku, apakah kamu layak? Tiba-tiba, Jiang Chen melayang, dan terlepas dari pengaruh kekuatan pedangnya, dia menusuk tubuhnya dengan pedang. Kiamat, yang akan meledak, tampak tercengang. Dia tidak percaya dia bisa dipukul dengan mudah. Secara logika, Jiang Chen tidak bisa mendekatinya saat dia menggunakan Dream Bubble. Sekarang, dia sendiri seperti gelembung yang tertembus dan sewaktu-waktu akan meledak. Waktu dan ruang, dia menatap Jiang Chen untuk terakhir kalinya dan tiba-tiba mengerti. Dia sebenarnya mencoba menjebak Jiang Chen. Ini adalah kesalahan besar yang dia buat. Dream Bubble gagal, semua orang melepaskan diri dan terus menghabisi apokalipse. Pedang terbang itu terbang bersamaan, dan Tianqi berubah menjadi bubuk. Ketika semua orang merasa ngeri, Jiang Chen menangkap sesuatu dari sudut matanya. Dengan lambayan tangannya, pedang terbang melesat ke kejauhan. Ada seseorang di sana yang mencoba menyelinap pergi. Itu Lei Luo. Dia bereaksi cepat, dan ketika dia melihat tuannya terbunuh, dia langsung ingin melarikan diri. Namun, Jiang Chen berkata bahwa dia pasti akan menghabisinya saat dia melihatnya lagi, jadi tidak akan ada waktu berikutnya. Terima kasih atas pedangnya, Jiang Chen berkata dengan keras. Semua pedang terbang dikembalikan ke pemiliknya masing-masing. Para pembudidaya pedang ini tidak berdaya. Jiang Chen mengatakan ini seolah-olah mereka bersedia meminjamnya. Tentu saja mereka tidak berani mengatakannya. Berjalan. Pada saat ini, orang-orang dari agama dewa mimpi sadar dan semua kembali ke pesawat luar angkasa. Segera, semua sekte abadi di bawah sekte Mengshen juga pergi. Dengan terjadinya hal sebesar ini, pengalaman di alam liar tidak lagi penting. Jiang Chen perlahan mendarat di tanah. Kakak, Kruer adalah orang pertama yang mendatanginya, ternyata kamu telah berbohong kepadaku selama ini, dan kamu telah mengembangkan wilayahmu sampai pada titik di mana kamu tercerahkan. Mereka yang mengikutinya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Bukan itu intinya sama sekali. Intinya lubang kedua Jiang Chen bisa menyelesaikan lubang ke-9. Lebih dilebih-lebihkan dari apapun yang pernah ku dengar. Pikir Mamoru. Dia ingat bahwa wilayah Jiang Chen saat itu tidak tinggi, tetapi ada batasannya. Lubang ke-2 dan ke-3 hampir tidak mampu menampung lubang ke-5 dan ke-6, dan seterusnya. Sekarang, Jiang Chen langsung menggunakan lubang ke-2 untuk menghabisi lubang ke-9. Anda tahu, Tianqi bukanlah klan yang ditinggalkan, dia adalah makhluk yang benar-benar maju dan pendekar pedang yang hebat. Tianyi memandang Jiang Chen, ekspresinya tidak lagi menunjukkan sikap kurang ajar. Kamu benar-benar menghabisinya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kalau tidak, menurutmu aku membuatnya takut, kata Jiang Chen. Tuan, apa selanjutnya? Tianyi lebih khawatir dengan situasi ini. Para prajurit yang datang menemuinya sebelumnya muncul. Mereka awalnya di sini untuk memburu para pelaku Taushan, tetapi sekarang, mereka tidak akan berani melakukan ini bahkan jika mereka memiliki seratus keberanian. Jisan, apa yang kamu inginkan? Tidak, hanya saja Tianjian Wei telah mengetahui situasinya dan tidak akan melanjutkan masalah Momoyama. Jisan di sini untuk membicarakan hal ini. Dia khawatir Jiang Chen mengira dia sedang diburu, dan menghabisinya dengan pedang bukanlah ide yang baik. Jiang Chen, silakan kembali ke sekte abadi pedang surgawi kami. Kata Soichi, bagus, Jiang Chen tidak keberatan. Oleh karena itu, sekte abadi pedang surgawi meninggalkan hutan belantara setelah sekte dewa mimpi. Melihat ini, sisa dari kultus abadi juga dievakuasi. Beginilah pengalaman ini berakhir. Sekte abadi pedang surgawi terletak di dataran, di kota yang sangat maju. Jiang Chen mengikuti Soyi dan sampai di sebuah bangunan berbentuk di pusat kota. Ini adalah pusat kekuasaan, dengan penampilan cantik dan batasan yang kuat. Mamoru membawanya langsung ke gedung tertinggi. Bangunannya sangat tinggi, namun hanya ada satu lantai dan lobi. Ketika orang-orang berada di aula, melihat ke atas, mereka dapat melihat sepetak kecil langit. Di bagian lain aula yang menghadap pintu, terdapat kursi batu yang sangat halus. Sosok-sosok yang duduk di atasnya sepertinya banyak dari mereka yang tidak pernah bergerak. Saudara kepala sekolah, mendengar panggilan Soichi, pria itu duduk tegak. Anggota klan akan segera datang, kata Master Pedang Surgawi. Mendengar ini, Soyi tahu bahwa dia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Jiang Chen, tahukah kamu arti dari bangunan ini? Kepala sekolah bertanya sebelum menunggu anggota klan datang. Jiang Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke sepetak kecil langit. Duduk di dalam sumur dan lihat ke langit. Dia bertanya ragu-ragu. Iya, saya ingin mengingatkan setiap pemimpin Pedang Surgawi, meskipun mereka memimpin salah satu dari tiga agama, mereka harus tahu bahwa ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia. Jiang Chen mendengar arti dari kata-kata ini, memikirkan sesuatu, dan berkata sambil tersenyum lalu di manakah sumur ini di benua Ji. Seluruh keluarga Ji dilarang terbang dan tidak diperbolehkan melaut sesuka hati. Itu bukan hal yang sama. Soichi di sebelahnya memberi isyarat. Aku tahu, pemimpin Tian Jian berkata bahwa dia tidak boleh berpuas diri. Tidak bijaksana menghabisi Tian Qi seperti ini. Namun, ketika Jiang Chen memikirkan tentang orang-orang yang tinggal di negeri Ji ini, dia tidak menerima apa yang dikatakan pihak lain. Baiklah, melihatnya seperti ini, guru Tian Jian menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, aura kuat muncul di luar gedung. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak takut kami akan menjebak dan menghabisimu di sini? Pada saat ini, guru Tian Jian berkata bangunan ini tidak hanya memiliki arti duduk di dalam sumur dan memandang ke langit, tetapi juga memiliki batasan yang sangat kuat. Kepala sekolah, Soyi tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dan sedikit cemas. Tidak takut, Jiang Chen memberikan jawabannya sendiri. Kenapa kamu tidak takut? Karena kamu tidak bisa menjebakku. Jawaban Jiang Chen sederhana. Saya sangat ingin mencoba apa yang Anda katakan. Master Tian Jian berdiri, tingginya hampir 3 meter, berdiri di aula seperti raksasa kecil. Sayang sekali, saya tidak berencana melakukan itu, kata kepala sekolah Tian Jian. Detik berikutnya, 12 orang berjubah merah masuk dari luar. Jubah merah melambangkan inti sebenarnya dari keluarga Ji di atas tiga agama. Kedua belas orang ini semuanya berasal dari celah ke-10, dan mereka mengepung Jiang Chen secara diam-diam. Soyi, teriak Tuan Tian Jian, Soyi Chi harus minggir. Jiang Chen dikelilingi sendirian dan merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ia tidak berniat melawan karena tidak ingin membuang tenaga. Pokoknya yang datang adalah Dharma Kaya. Kedua belas orang berjubah merah memiliki wajah tanpa ekspresi, dan tidak ada gelombang di mata mereka. Mereka tidak membenci Jiang Chen yang menghabisi pendekar pedang hebat. Kamu tidak bisa datang kepada kami secara langsung. Duduklah dan ngobrol baik-baik. Kamu harus bangkit dari bawah seperti ini untuk menunjukkan kemampuanmu. Tiba-tiba, terdengar suara lagi dari luar pintu. Seorang pria berpakaian mewah, pakaiannya penuh dengan perasaan ritual. Setelah dia masuk, kedua belas pria berjubah merah itu segera mundur ke kedua sisi. Putra, Soyi dan guru Tian Jian berkata dengan hormat. Jiang Chen mengangkat alisnya saat mendengar dua orang memanggilnya. Ketika lubang kedua saya muncul, orang-orang Anda akan menghabisi saya. Jika saya mulai mencari Anda, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Pemuda berpakaian mewah itu mencibir kalau begitu, apakah menurutmu level lubang kedua saat ini sudah cukup? Itu sudah cukup, ya? Jika kamu bisa menahan niat pedang dari dua belas pendekar pedang dewa, apa yang terjadi sebelumnya akan musnah? Jika kamu tidak tahan, kamu akan menerima hukuman kami karena menghabisi Tian Qi. Hukuman macam apa, kamu akan bisa menerimanya? Jika Anda tidak memberi tahu saya, bagaimana saya tahu apakah saya akan menerimanya atau tidak? Jiang Chen berpikir bahwa orang ini terlalu narsis. Karena aku mengenalmu, apakah kamu mengenalku? Ini pertama kalinya kita bertemu. Mendengar hal tersebut, pemuda berpakaian Tionghoa itu tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan pedangnya. Ketika Jiang Chen mengira dia akan menyerangnya, pihak lain menunjukkan pedang kepadanya. Ekspresi Jiang Chen berubah drastis, yang digunakan pihak lain ternyata adalah teknik ekskalibur. Ji telah merenungkan ilmu pedangmu selama ratusan tahun dan menemukan bahwa ilmu pedang ini memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada karakter seseorang. Pemuda berpakaian warna-warni itu berkata jadi, saya yakin apa yang akan terjadi padamu. Kamu tidak bisa memulai hanya dengan memikirkannya. Jiang Chen berkata dengan dingin. Pemuda berpakaian bagus itu terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, kami tidak melakukan apapun terhadap bangsamu. Reaksinya membuat Jiang Chen tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, apakah kamu berani? Pemuda berpakaian warna-warni itu berkata lagi. Jiang Chen memandang kedua belas pendekar pedang itu. Ilmu pedang yang bersaing. Ya, bagaimana cara membandingkannya? Mendengar ini, pemuda berpakaian warna-warni itu menyarungkan pedang di tangannya dan melemparkannya ke arahnya. Pedang itu jatuh di hadapannya, berdiri tegak dengan ujung pedang mengarah ke bawah. Jika kamu bisa mencabut pedangnya, kamu menang. Kata pemuda berpakaian warna-warni. Jiang Chen mengulurkan tangannya. Ekspresi kedua belas pendekar pedang berjubah merah menjadi gelap. Tiba-tiba, niat pedang yang tak ada habisnya berkumpul di pedang itu. Jiang Chen mengerti. Pedang ini milik seorang pemuda berpakaian Tionghoa, jadi dia tidak akan meninggalkan tubuhnya secara sukarela karena keterampilan pedangnya. Sekarang, dia hanya bisa mencabut pedangnya kecuali niat pedangnya melebihi niat kedua belas pendekar pedang itu. Satu batang dupa membutuhkan waktu, kata pemuda berpakaian Tionghoa. Jiang Chen menarik tangannya kembali dan tidak terburu-buru untuk memulai. Saya memang di sini untuk menekuni taoisme, tapi bukan berarti ilmu pedang Anda lebih unggul. Faktanya, ilmu pedang Anda telah mengambil jalan memutar. Itu karena Anda terlalu peduli dengan seberapa kuat niat pedang itu. Setelah Jiang Chen selesai berbicara, dia mengambil beberapa langkah ke depan. Misalnya, ini. Dia mengulurkan tangannya, memegangnya di gagang pedang, dan dengan lembut mengerahkan kekuatan ke atas. Bilahnya keluar dari tubuhnya, dan kedua belas pendekar pedang berjubah merah itu mundur seolah-olah mereka terkena pukulan. Shouyi dan master pedang surgawi terkejut, berpikir, mungkinkah niat pedang Jiang Chen begitu menakutkan. Sebenarnya, ini bukanlah kompetisi ilmu pedang, melainkan ranah ilmu pedang. Menggambar pedang paling baik menggambarkan dunia pedang. Yang mengejutkan Jiang Chen, pemuda berpakaian Tiongkok itu tersenyum sedikit. Ini bukan taruhan, ini ujian. Jiang Chen langsung mengerti. Ya, apa yang baru saja kamu katakan adalah perbedaan antara pendekar pedang hebat dan ahli pedang. Jangan mengira hanya kamu yang pintar. Kami sudah mengerti apa yang kamu katakan. Saya hanya tidak ingin mengiklankannya secara luas agar semua orang dapat mempelajarinya. Bukan. Alam, pemuda berpakaian warna-warni berkata jika Anda tidak dapat memahami hal ini, kami akan menjadikan Anda menteri tamu dan membantu Anda menemukan harta nasional. Bagaimana dengan sekarang? Jiang Chen bertanya-tanya apakah pihak lain akan mewariskan keterampilan Tao kepadanya. Kamu mengajariku teknik Excalibur dan aku mengajarimu teknik Excalibur. Pemuda berpakaian warna-warni berkata adapun Tianqi, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Soichi di sebelahnya menghela nafas lega saat mendengar ini. Apa yang akan terjadi pada Tianqi tergantung pada perkataan Tuan Muda. Bisa, Jiang Chen berpikir ini tidak berlebihan. Itu tergantung apakah kamu bisa mempelajarinya. Hal yang sama berlaku untukmu. Tidak semua orang bisa menguasai Excalibur kami, kata pemuda berpakaian Cina. Saya tidak tahu kenapa, tapi Jiang Chen memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Ji Wu Ming. Pemuda berpakaian warna-warni itu memperkenalkan dirinya. Namamu tidak terlalu menguntungkan, kata Jiang Chen. Tetapi bagi seseorang untuk mengingat seseorang seperti Jiang Chen, itu terlalu biasa. Ji Wu Ming berkata dengan serius. Jiang Chen mengangkat bahu, bertanya-tanya apakah dia harus mengubah namanya menjadi lebih bergengsi. Di luar Sekte Abadi Pedang Surgawi. Jin Lan Xianmen dengan cemas menunggu kabar. Jika Jiang Chen ditangani, maka Sekte Abadi Anggrek Emas juga akan menderita. Meskipun Liu Hong menduga bahwa klan tersebut tidak akan terus berselisih dengan Jiang Chen, dia masih gugup. Untungnya, semuanya seperti yang dia pikirkan. Klan tersebut tidak mengatakan bagaimana menghadapi Jiang Chen. Faktanya, mereka tetap diam tentang Jiang Chen dan tidak membiarkan orang lain membicarakannya. Namun, Liu Hong mengetahui satu detail, yaitu, Murong Ru bergabung dengan Sekte Abadi. Informasi yang diungkapkan saja sudah cukup. Taruhannya benar. Liu Hong berpikir dengan bangga bahwa intuisinya selalu akurat, dan kali ini tidak terkecuali. Dengan cara ini, kekacauan berakhir, dan Jiang Chen tinggal di Sekte Abadi Tianjian, berdebat dengan Ji Wu Ming Siang dan Malam. Keduanya berusaha untuk mempelajari keterampilan pedang satu sama lain. Selain itu, seperti disebutkan sebelumnya, Dharma kaya Jiang Chen ada di sini. Klannya terbang keluar dari tanah Ji dan menuju surga Jiang Kun. Di luar benua, ada lautan tak berujung. Ketika Jiang Chen keluar, dia secara khusus meminta peta dunia tengah saat ini. Di bawah campur tangan manusia, lanskap dunia di alam tengah terlihat sangat aneh. Sembilan benua terletak di empat lautan. Laut telah dimanipulasi dengan cara ini, dan empat lautan di Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut sudah tidak lengkap lagi. Meskipun wilayahnya tidak berubah, wilayahnya juga tersebar. Tidak sulit membayangkan bahwa ini merupakan pukulan besar bagi klan Hai. Saat ini, klan Hai hampir menjadi anak perusahaan dari klan tersebut. Jiang Chen terbang jauh di atas laut. Dalam waktu kurang dari sehari, dia merasa bahwa dia sedang diselidiki tidak kurang dari tiga kali oleh susunan spiritual yang diatur di bawah laut. Sejauh yang dia tahu, itu masih bagus. Karena dia keluar dari keluarga Ji. Jika dia pergi ke keluarga Ji, dia mungkin akan dihentikan oleh klan laut. Setengah jam kemudian, dia terbang keluar dari wilayah laut Ji dan tiba di wilayah laut umum. Masalah segera muncul. Menurut situasi dunia tengah saat ini, jika dia ingin pergi ke Kian Kuntian. Dia harus mengelilingi tanah kedua klan tersebut. Jika Anda langsung melewatinya, itu akan dianggap sebagai invasi, dan konsekuensinya sulit untuk dikatakan. Butuh waktu beberapa kali lebih lama untuk berkeliling. Jiang Chen tidak tahan dengan perilaku dominan klan, dan sekarang dia ingin mengambil jalan jauh. Pergilah ke sana. Jiang Chen bergegas menuju wilayah Laut Ying. Ketika dia tiba, kolom air muncul dari bawah, memperingatkan Jiang Chen untuk tidak masuk. Tanpa klan laut, mustahil menutup dunia. Berpikir seperti ini, Jiang Chen memasuki perairan keluarga Ying. Hampir seketika, klan Hai menerima berita itu. Orang kuat yang telah mencerahkan dirinya sendiri. Para prajurit suku laut menerima berita tersebut dan mengetahui wilayah Jiang Chen. Mereka tidak berani bertindak gegabuh dan meneruskannya kepada atasan. Segera, beberapa ahli tingkat raja dari klan laut maju. Mereka pertama-tama berlari kencang di bawah dasar laut, dan setelah menyusul Jiang Chen, salah satu dari mereka keluar dari air dan bergegas menuju Jiang Chen. Berhenti. Jangan mengganggu wilayah Laut Ying. Jiang Chen tidak menyangka mereka akan begitu efisien. Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan klan laut dan tidak ingin menyakiti klan laut manapun, dia berpura-pura tidak mendengar dan mempercepat kecepatannya. Penuh kebencian. Melihatnya seperti ini, prajurit tingkat raja klan laut tidak lagi ragu-ragu dan segera mengirimkan alarm. Segera, semua orang dari klan Hai dan klan Ying menerima berita tersebut. Klan Ying tidak sepenuhnya menyerahkan wilayah lautnya kepada klan Hai. Selalu ada beberapa armada yang berpatroli di perairannya masing-masing. Jenderal, seseorang telah menerobos masuk dan menuju ke daratan. Di armada terdekat, informasi tersebut sampai ke telinga Panglima tertinggi. Struktur sosial tiap klan berbeda-beda, keluarga Ji merupakan sekte abadi yang menguasai ratusan keluarga abadi, keluarga Jiang berbentuk perkumpulan tetua, dan keluarga Yao masih menjadi model keluarga yang paling murni. Klan Ying berbeda. Mereka meniru kaisar manusia dan menciptakan sebuah negara. Meskipun mereka menganggap kaisar manusia sebagai musuh tangguh mereka, klan juga telah belajar banyak dari kaisar manusia dan telah mengubah wajah dunia mereka yang tidak lagi statis. Ying Xi menirunya dengan sangat teliti. Oleh karena itu, ia menjadi salah satu dari tiga klan yang kuat. Karena itu, Jenderal Armada adalah wanita bertubuh langsing. Dia tidak mengenakan baju besi, tapi dia mengenakan seragam putih yang pas, seperti Yun He yang bangga. Wajah oval sempurna tanpa cacat pada fitur wajah. Sudah lama sekali sejak saya tidak bertemu seseorang yang datang ke sini untuk mati. Jenderal wanita itu tersenyum dingin dan tidak terburu-buru mengejarnya. Sebaliknya, dia menaiki pesawat luar angkasa yang sangat kecil. Pengawalnya mengikuti, menaiki perahu. Perahu-perahu ini tidak berukuran besar, namun sangat bertenaga. Meluncur lurus pada lintasan di geladak, ketika terbang keluar dari laut, perahu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Pada saat yang sama, perahu kecil ini muncul di depan mata Jiang Chen. Perahu-perahu itu berbaris, dan seorang wanita berpakaian putih, setinggi dia, melangkah keluar. Jiang Chen telah melihat banyak wanita dengan aura yang kuat, namun dia tahu bahwa wanita ini sengaja membuat dirinya kuat agar bisa menghadapi bahaya dunia ini. Namun, wanita berbaju putih di depannya berbeda. Kekuatannya adalah bawaan dan tidak kalah dengan laki-laki. Anda, Jenderal Wanita hendak berbicara, tetapi tanpa diduga, Jiang Chen menghilang dari tempat itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aku hanya lewat saja, jangan ganggu aku. Orang itu menghilang, tapi Jenderal Wanita dan pengawalnya masih bisa mendengar suara Jiang Chen. Tiba-tiba, pengawal pribadi yang beranggotakan 16 orang itu saling pandang, tak berani mengungkapkan amarahnya. Mereka semua tahu seperti apa Jenderal mereka setelah diprovokasi seperti ini. Jika kamu bisa keluar dari laut ini, aku akan mengambil nama belakangmu. Jenderal wanita itu mengertakkan gigi dan tidak naik ke pesawat luar angkasa. Dengan sedikit gerakan kakinya yang panjang dan lurus, langit kosong jatuh di bawah kakinya. Dengan langkah lembut, Jenderal perempuan itu berlari seperti kilat. Para penjaga pribadi mengikuti dari belakang. Mereka semua adalah orang terkuat di keluarga Ying, tetapi mereka masih tidak dapat mengejar Sang Jenderal. Keterampilan tahu yang dipraktikkan secara umum termasuk keterampilan Guntur. Satu Guntur dapat terbang ribuan mil, dan Guntur kedua akan lebih cepat lagi. Jenderal telah mencapai tiga Guntur, yang kedua setelah lima Guntur Kaisar. Orang itu tidak tahu seberapa tinggi langit dan beraninya dia datang ke keluarga Ying kita untuk meminjam izin. Dia pikir dia ini siapa. Semua penjaga mengira Jiang Chen sudah mati. Setelah beberapa saat, tubuh Jenderal wanita itu terhenti selama setengah detik, dan kemudian Guntur menderu, dan tubuh halusnya menerobos kehampaan. Ikuti aku, para pengawal tidak mau ketinggalan satu tembakan pun. Namun, ketika mereka memamerkan kekuatan mereka dan mengejar, mereka menemukan bahwa Sang Jenderal masih belum bisa mengejar pria itu. Yang lebih menyebalkan lagi adalah jarak pria itu tetap sama. Sepertinya dia sengaja mencoba merayu. Sialan. Jenderal wanita, yang awalnya penuh percaya diri, menjadi kasar dan marah. Dia bersumpah untuk memukuli Jiang Chen dan melemparkannya ke penjara air untuk menunggu. Jangan ikuti aku. Jenderal perempuan memanggil pengawal pribadi dan memulai Guntur ketiga. Kali ini, gelombang kejut meletus dari belakangnya, yang cukup kuat untuk menghabisi orang kuat di alam acupoin. Para penjaga saling memandang dan hanya bisa menghindari gelombang kejut. Ketika mereka hendak mengikuti Sang Jenderal, mereka menemukan bahwa Sang Jenderal sudah tidak terlihat lagi. Aku pasti bisa mengejar ketinggalan kali ini. Para pengawal sangat percaya diri saat melihat kecepatan Sang Jenderal. Namun, setelah mereka menghabiskan beberapa menit untuk mengejar ketinggalan, mereka menemukan Sang Jenderal berdiri sendirian di perbatasan wilayah laut. Jenderal, tapi basmi orang itu. Salah satu penjaga bertanya. Jika seseorang terbasmi di laut, tubuhnya akan jatuh ke dasar laut, dan tidak akan ada bekas perkelahian di udara. Oleh karena itu, wajar jika dia menanyakan hal ini. Namun, penjaga lainnya menunjukkan ekspresi simpatik. Memang benar tidak ada jejak pertempuran yang terlihat di laut, tapi dilihat dari wajah jelek Jenderal mereka, kita juga tahu apa hasilnya nanti. Jenderal perempuan itu berbalik, matanya menunjukkan kengganan. Aku ingin tahu siapa pria ini. Katanya dingin. Iya, semua penjaga menundukkan kepala dan tidak berani berpendapat. Aku hanya lewat saja, apakah perlu mengejarku? Jiang Chen, yang meninggalkan wilayah laut Ying, bertanya-tanya. Kemudian, terbang di atas wilayah laut umum, dia memasuki wilayah laut Jiang. Hal yang sama segera terjadi pada Jiang. Setelah klan Hai gagal mengejar Jiang Chen, mereka memberitahu keluarga Jiang berita tersebut. Saya, keluarga Jiang, ahli dalam seni ruang dan waktu. Tidak peduli seberapa cepat Anda, itu tidak akan membantu. Orang-orang keluarga Jiang sangat percaya diri. Mereka baru saja menerima kabar bahwa seseorang telah melewati perairan keluarga Ying. Berpikir bahwa tidak ada klan kuat yang dapat menghentikan orang ini, Jiang tidak sabar untuk memamerkan keahliannya. Mereka pandai dalam ruang dan waktu, dan secara alami mampu mengendalikan kecepatan. Oleh karena itu, salah satu orang terkuat di keluarga Jiang yang menguasai teknik pemecah udara pindah sesuai dengan lokasi yang diumumkan oleh klan Hai. Pria keluarga Jiang yang kuat ini memiliki senyum bangga di wajahnya, berniat untuk menghargai ekspresi heran Jiang Chen. Namun, tidak ada apapun di langit dan di bumi. Dia segera bertanya pada klan Hai, mengira lokasinya salah. Dia muncul ribuan mil jauhnya dan langsung pindah. Hai klan segera memberitahunya perkembangan terkini. Apakah dia juga orang yang pandai luar angkasa? Oke, mari kita lihat bagaimana kabarmu. Anggota keluarga Jiang yang kuat terinspirasi untuk berperang, meminta arahan umum, dan mencoba yang terbaik untuk bergegas ke perbatasan. Kalian akan memberitahuku begitu aku berhasil melewati orang itu. Dia memerintahkan klan laut dan kemudian menenangkan pikirannya. Setelah lima gerakan berturut-turut, dia tiba di perbatasan wilayah laut Jiang. Namun, klan Hai tidak pernah memberinya kabar apapun. Apakah aku terlalu cepat? Sambil memikirkannya, anggota keluarga Jiang yang berkuasa bertanya, di mana dia sekarang? Dia, telah meninggalkan wilayah laut. Suku laut segera membalasnya. Kapan, orang kuat Jiang mengertakkan gigi dan berkata, Saat kamu memindahkannya untuk kedua kalinya, dia akan meninggalkan laut. Pakar keluarga Jiang ketakutan, dia pikir dia hanya tertinggal sedikit. Namun, dia datang ke perbatasan sebanyak lima kali, dan pria itu meninggalkan laut untuk kedua kalinya. Ini setara dengan mengatakan bahwa meskipun dua orang memulai di tempat yang sama pada waktu yang sama, dia akan tertinggal. Sebagai salah satu orang terkuat di keluarga Jiang yang ahli dalam bidang luar angkasa, orang ini memiliki keraguan tentang kehidupan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Setelah beberapa saat, dia melampiaskan kemarahannya pada hai klan. Kamu terlalu cepat kita tidak bisa mengikutinya. Balasan klan laut hampir membuatnya gila. Jawaban ini akan membuatnya berpuas diri di lain waktu, tetapi sekarang, sungguh ironis. Jiang Chen terbang melintasi wilayah laut kedua klan dalam waktu kurang dari setengah jam. Jika mengambil jalan memutar, akan memakan waktu setengah hari. Itu benar. Jiang Chen sekali lagi sangat yakin bahwa tindakan klan itu egois. Dia membuka peta dan menemukan Kian Kuntian ada di depannya. Selain itu, tidak ada wilayah laut umum dari tempatnya berada hingga Kian Kuntian. Karena laut ini terbuka untuk umum. Tidak ada klan laut yang ditempatkan di sini untuk membantu penjagaan Kian Kuntian. Tapi ini bukan hal yang buruk, karena Jiang Chen menemukan bahwa ada banyak sekali rute di sini, dan kapal dapat dilihat di mana-mana di langit dan laut. Pasti ada seseorang di sini yang tahu. Jiang Chen berpikir sendiri. Keluarga Ji dipisahkan oleh dua benua, jadi mereka tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Jiang Chen bertanya tentang keberadaan orang-orang di Gunung Wuchang, tetapi tidak menemukan apapun. Dia sekarang berpikir bahwa jika dia masih tidak dapat menemukannya di surga Kian Kuntian, dia harus kembali ke alam yang dan melihatnya. Saya tidak berpikir mereka pernah kembali bahkan sekali dalam seratus tahun. Segera, Jiang Chen menutup matanya dan merasakan Kian Kuntian, pedang taiya, dan bulan miliknya. Namun, tidak ada hasil apapun. Apakah karena waktu? Jiang Chen belum pernah mencobanya dalam waktu yang lama. Atau mungkin kedua pedang itu jatuh ke tangan orang lain. Itu tidak benar? Aku memberikan pedang taiya pada Sakura. Jiang Chen teringat terakhir kali ketika dia bertarung melawan putra dewa keluarga Yao. Tubuh dharmanya menempatkan orang-orang di Gunung Wuchang dan memberikan pedang taiya kepada muridnya. Xiao Ying juga cocok untuk pedang taiya, dan Jiang Chen tidak keberatan meneruskannya padanya. Hanya saja dia kini ingin memberikan efek positioning dan menemukan orang tersebut. Pedang Kian Kuntian meminta Xiao Jin untuk menjaganya untukku. Selama aku tidak mati, dia akan mengikatnya padaku. Namun, aku mati sekali dan tidak selama seratus tahun. Haruskah aku melepaskan ikatannya selama ini? Sedangkan untuk bulan, wajar jika tidak ada induksi, karena itu adalah kapal perang. Ayo pergi ke Gunung Dausu. Jiang Chen berencana pergi ke Gunung Dausu untuk melihatnya. Dia belum lama terbang di atas laut, dan dia sudah bisa melihat garis besar benua di hadapannya. Tolong, tolong. Tiba-tiba, dia menemukan seorang wanita cantik tidak jauh dari situ sambil berteriak minta tolong. Di belakang wanita itu, sebuah pesawat luar angkasa mengejarnya. Ini merepotkan. Jiang Chen berpikir sendiri. Wanita itu juga memperhatikan dia berdiri, matanya bersinar, seolah-olah dia telah melihat sedotan terakhir, dan tetap datang ke sini. Pada saat yang sama ketika wanita itu datang, pesawat luar angkasa hendak menyusul. Urus-urusanmu sendiri, keluar dari sini. Seseorang di pesawat luar angkasa meneriaki Jiang Chen yang menghalangi. Wanita itu bersembunyi di belakang Jiang Chen dan memohon tolong, bantu saya, saya akan membalasnya, saya pasti akan melakukannya. Jiang Chen menghela nafas dan melihat pesawat luar angkasa itu lagi. Pada saat ini, wanita yang selalu menyedihkan itu mengertakkan gigi dan menikam pinggang Jiang Chen dengan belati. Jalang, sudah berapa kali ku bilang padamu untuk menusuk jantungku. Kamu tidak mau tanganmu kotor, kan? Orang-orang di pesawat luar angkasa berteriak dan mengumpat, tapi kali ini isinya benar-benar berbeda. Wanita itu tampak gelisah dan tubuhnya sedikit gemetar. Sedemikian rupa sehingga dia tidak menyadari bahwa belati itu tidak menembus tubuh Jiang Chen sama sekali. Aduh, trik yang baru sekali, kata Jiang Chen. Dia pikir itu adalah pahlawan klise yang menyelamatkan kecantikan, tapi dia tidak menyangka itu hanya sebuah permainan. Dia sedang memikirkan kapan dan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di benua Kian Kuntian. Anda, baru kemudian wanita itu menyadari bahwa Jiang Chen baik-baik saja, dan dia sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Jangan khawatir, aku akan menjagamu dengan baik. Jiang Chen tersenyum padanya, lalu memandang orang-orang di pesawat luar angkasa, apakah kamu tidak membedakan kelinci dan harimau saat berburu? Tidak bagus. Orang-orang di pesawat luar angkasa menyadari ada yang tidak beres, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak mempedulikan wanita itu sama sekali. Untungnya wanita itu merasa pusing. Segera setelah itu, dia menemukan dirinya dan Jiang Chen berada di pesawat luar angkasa. Semua orang di pesawat luar angkasa ketakutan. Hampir secara naluri ya, orang-orang di kapal itu bergerak menuju Jiang Chen untuk menghabisinya. Oh, Jiang Chen tersenyum dan tidak bergerak sama sekali, tetapi semua bilah pedang di pesawat ruang angkasa mendengar panggilan tersebut dan terbang ke udara, menggambar busur di sepanjang Jiang Chen. Semua orang yang terkena dampak busur itu jatuh ke tanah. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang masih hidup adalah orang yang berteriak paling keras tadi. Kalau soal bergerak, dia yang paling lemah dan tidak berani menyerang dari belakang. Jiang Chen menghampirinya selangkah demi selangkah dan menatap pria ini. Jangan basmi aku, jangan basmi aku. Dia memohon belas kasihan. Jiang Chen tiba-tiba kehilangan minat, dan dengan sedikit lambayan tangannya, pedang menembus jantungnya. Akhirnya hanya wanita itu yang tersisa. Wanita itu memandang Jiang Chen yang seperti dewa, bahkan tidak menggunakan senjatanya sendiri, tetapi menggunakan pedang orang lain untuk menghabisi orang lain, dia sangat ketakutan. Tapi ketika Jiang Chen mendatanginya, dia mengesampingkan rasa takutnya dan berlutut di tanah. Yang mengejutkan Jiang Chen adalah dia tidak memohon belas kasihan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saudara perempuannya. Aku dan adikku ingin pergi ke Kian Kuntian, tapi kami ditangkap oleh orang-orang ini dalam perjalanan dan dipaksa melakukan segala macam hal kotor. Tanganku berlumuran darah. Wajar jika kamu menghabisiku. Tapi, adikku, adikku masih tidak bersalah. Tolong selamatkan adikku. Jiang Chen mengayunkan pedang di tangannya, seolah dia tidak peduli untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Di lautan luas ini, kamu menemukan seseorang yang telah kamu coba lukai untuk membantumu menghadapi musuh yang kekuatannya tidak diketahui tanpa imbalan apapun. Setelah dia selesai berbicara, Jiang Chen bercanda. Setelah mendengar ini, wanita itu menundukkan kepalanya dalam diam, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Ya, tidak ada orang seperti itu di dunia. Namun, kamu beruntung hari ini. Aku orang yang seperti itu. Pimpin jalannya. Ah, wanita itu mengangkat kepalanya karena tidak percaya. Setelah memastikan bahwa Jiang Chen tidak berbohong, dia berlutut di tanah dan bersujud. Aku suka yang ini, apapun yang terjadi. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri di masa depan, kita harus menetapkan aturan. Jika Anda berlutut dan meminta bantuan saya, saya tidak akan membantu Anda. Wanita itu berdiri diam dan memandang Jiang Chen dari jarak dekat, hanya untuk menyadari bahwa pria ini masih sangat muda. Maaf, terima kasih. Dia meminta maaf atas perilakunya barusan, dan berterima kasih atas bantuannya. Menyatukan kedua kalimat itu sungguh canggung. Kamu hidup hanya karena kamu tidak menikam dadaku. Kalau tidak, tidak peduli penderitaan apapun yang kamu alami, kamu sudah menjadi mayat. Om, wanita juga sangat senang dengan hal ini. Sekarang gunakan kefasihanmu dan ceritakan sebab dan akibat dari masalah ini. Wanita tersebut mempunyai kemampuan berbahasa yang baik. Dia berasal dari negeri Jiang. Klan lain tidak seketat klan Ji dan tidak mengizinkan orang dari dunianya sendiri untuk menghubungi dunia luar. Orang dari klan lain tidak dilarang terbang, dan setelah lahir, banyak orang yang keluar. Dunia ini begitu besar, struktur kekuasaan masing-masing klan telah ditentukan, dan kelasnya tetap tidak berubah, sehingga banyak orang yang kehabisan. Setelah keluar, mereka langsung mengarahkan pandangan ke Kian Kuntian. Menurut mereka, delapan klan besar semuanya sama kuatnya, dan orang-orang ini pasti mencari kematian ketika mereka pergi ke dunia klan lain. Namun, Kian Kuntian relatif lemah. Dan ia selalu ada di dunia, dipelihara oleh langit dan bumi, dan mungkin memiliki sumber daya yang melimpah. Sejak saat itu, sekelompok anggota klan bermimpi, dan karena Kian Kuntian berada di barat, mereka datang dalam jumlah besar, membicarakan tentang menuju ke barat. Menurut Jiang Chen, mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak dapat bertahan hidup di dunia asli. Bisa dibayangkan akibat kedatangan mereka ke alam tengah yang hanya akan membawa kekacauan. Memang benar demikian, Kian Kuntian sedang dalam kekacauan sekarang. Hal seperti hari ini terjadi setiap hari. Itu terjadi setiap hari. Jiang Chen sedikit ketakutan, satu orang meninggal setiap hari. Dia memandang wanita itu dengan penuh arti. A. Aku tidak keluar setiap hari. Wanita itu langsung menjelaskan. Oke, sekarang mari kita bicara tentang orang-orang itu. Jiang Chen berkata lagi. Orang-orang yang menangkap wanita dan saudara perempuannya mengaku sebagai delapan geng jahat. Para pelaku kejahatan dari delapan klan besar berkumpul. Kamu memang memiliki kesadaran diri. Kata Jiang Chen. Mereka menduduki pantai ini dan melakukan segalanya. Pada titik ini, wanita tersebut menunjukkan kesedihan, bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada saudara perempuannya. Kakak perempuannya tidak keluar untuk menyakiti siapapun, dan dia tidak dibunuh, jadi nilainya hanya bisa terkuras dengan cara lain. Jiang Chen mungkin memikirkan apa itu. Hal seperti ini belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Jiang Chen bergumam, matanya dingin. Baik itu alam yang atau alam tengah, selalu terjadi pertempuran sengit dan pembunuhan, tapi itu juga demi sumber daya. Baik dengan cara apapun atau dengan cara apapun, secara jujur, tolak kejahatan terburuk. Sederhananya, ini adalah kebebasan. Jika orang kuat tidak lagi ingin ikut serta dalam perkelahian atau pembunuhan, dia dapat memilih untuk berhenti. Mundur ke sudut yang tidak mencolok atau alam semesta tingkat rendah untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Kehilangan kebebasan dan pengekangan sebagian besar disebabkan oleh konflik kebencian, seperti tertangkap musuh. Hal seperti yang didengar Jiang Chen hari ini terjadi pada orang biasa. Lalu saya memikirkannya, dunia klan terlalu tertutup, dan setiap orang tidak jauh dari keadaan akhir ketika mereka dilahirkan, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran seperti itu. Lagi pula, apa tujuannya melakukan ini? Ini adalah poin terpenting. Penggarap menukar barang dengan nilai yang sama, dan mata uang tidak ada. Kadang-kadang ada ramuan yang digunakan sebagai mata uang. Hal ini membuat perbuatan jahat seperti itu menjadi sangat tidak nyaman. Tidak mungkin pria yang kuat dan tercerahkan harus mencari berbagai sumber untuk seorang wanita, bukan? Menanggapi pertanyaan ini, wanita tersebut pergi ke mayat terdekat dan menemukan sesuatu seperti beberapa koin emas. Apa ini? Koin? Jiang Chen diam-diam merasa geli. Mungkinkah seseorang sedang berpikir untuk menyatukan mata uang sekarang? Namun, setelah dia mengambilnya, dia menyadari ada yang tidak beres. Tiga koin bundar itu berat, seperti memegang batu besar. Hal ini menunjukkan bahwa koin tersebut tidaklah sederhana. Jiang Chen melihat lebih dekat dan menemukan ada aura kuno di koin tersebut. Ini adalah mata uang negara yang diciptakan oleh kaisar manusia, kata wanita itu. Saat itu, kaisar Tiongkok menyadari masalah yang dikatakan Jiang Chen, menyatukan mata uang, dan menciptakan mata uang baru. Untuk mencegah mata uang kehilangan nilainya, setiap mata uang memiliki misteri tersembunyi. Misalnya, saat ini, negara kaisar sudah tidak ada lagi, dan mata uang ini juga mempunyai peran. Karena kunizang, setelah harta nasional ditemukan, banyak mata uang mengalir ke Zhongji. Mata uang ini dapat membuka harta nasional dan menukarkan harta yang sesuai dalam harta nasional. Sepertinya aku bodoh. Jiang Chen menemukan bahwa hanya dalam 100 tahun, dunia luar telah berubah sangat cepat. Di sana, saat ini, pesawat luar angkasa tiba di garis pantai. Wanita itu memperhatikan sesuatu dan menunjuk ke sebuah kapal besar di laut. Kapal besar itu berlabuh dan orang-orang terus-menerus keluar masuk. Ditambah dengan lampu yang ramai dan ledakan tawa, Jiang Chen mungkin tahu di mana itu. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen ingin membawa wanita itu turun bersamanya. Haruskah aku turun juga? Wanita itu terkejut dan berkata tanpa berpikir, khawatir Jiang Chen akan salah paham, dan menjelaskan maksudku, delapan penjahat itu sangat kuat, dan aku akan menyeretmu ke bawah. Aku tidak bilang aku akan membantumu, aku hanya menjatuhkanmu, kata Jiang Chen. Wanita itu terdiam, itu salahnya sendiri. Oke, aku akan bertahan dengan baik, tapi tolong selamatkan adikku. Ketika wanita itu berbicara tentang keinginan untuk hidup, matanya yang tegas menyentuh hati Jiang Chen. Hidup, ya, hanya dengan hidup barulah ada harapan. Kapal itu seperti kastil yang bergerak. Yang saya dengar hanyalah tawa dan tawa, namun dalam cahaya redup, banyak orang malang dengan ekspresi kusam. Kapal itu dijaga oleh orang-orang jahat di sekelilingnya. Pisau tajam di tangan memberi tahu mereka yang ingin ikut campur dalam urusan mereka sendiri apa yang akan terjadi pada mereka. Jiang Chen dan wanita itu mendarat di perahu besar. Nama wanita itu adalah Wang Jiao. Kakaknya adalah Wang Yao. Wang Jiao membawanya menuju bagian dalam kapal, tetapi dihentikan di depan pintu. Apakah kamu tidak pacaran dengan Zhao Po Jun dan yang lainnya? Orang-orang di gerbang mengenal Wang Jiao dan memandang Jiang Chen dengan curiga. Mereka selalu menelpon saya kembali duluan di penghujung hari. Wang Jiao berkata pelan untungnya, saya bertemu teman ini di jalan, kalau tidak saya akan sedih hari ini. Ketika pria itu mendengar ini, dia tersenyum penuh arti. Wang Jiao hanyalah umpan. Pernahkah Anda melihat seekor ikan mengambil umpan dan memberi manfaat pada umpan tersebut? Tentu saja hal ini tidak terjadi sekali atau dua kali. Jika Wang Jiao tidak membawa orang lain bersamanya, dia tidak akan bertanya lagi. Temanku ini ingin melihat alam impian kita. Wang Jiao menambahkan. Saya berjanji Anda tidak akan kecewa. Hasilnya, Wang Jiao dan Jiang Chen bisa masuk ke kapal. Melewati lorong, Jiang Chen sampai di aula yang luas. Ada platform tinggi di tengah aula, dan para penari anggun memamerkan gerakan tarian lincah mereka di atasnya. Para tamu yang duduk di bawah pun dimanjakan, sebagian besar adalah laki-laki. Aula itu memiliki tiga lantai, dan teriakan terus terdengar dari lantai dua. Jiang Chen berjalan dan melihat dan menemukan bahwa lantai dua adalah kasino. Lantai tiga relatif terpencil, dan tangga menuju ke atas dijaga. Wang Jiao meraih tangan Jiang Chen dan menaiki tangga. Penjaga itu tersenyum dan menyingkir. Setelah muncul, Wang Jiao melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Ketika tidak ada yang menyadarinya, dia mengangkat telinganya dan menguping suara yang datang dari setiap ruangan. Ah, jangan pukul aku, tolong jangan pukul aku. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari sebuah ruangan. Ekspresi Wang Jiao berubah dan dia akan bergegas masuk. Sebelum itu, dia menahan keinginan itu dan kembali menatap Jiang Chen. Jangan khawatir. Jiang Chen mengangguk, sikapnya sangat serius. Jadi Wang Jiao mengumpulkan keberanian dan menerobos. Pria dan wanita berpakaian minim di ruangan itu ketakutan. Kakak perempuan, wanita itu berlari menuju Wang Jiao kesakitan. Pria itu sedang mabuk. Setelah melihatnya dengan jelas, dia mencibir dan berkata, Baiklah, saudari. Mengapa kamu memukuli adikku? Wang Jiao berteriak dengan marah. Aku memberimu uang. Bolehkah aku bertarung jika aku membayar? Benar. Kamu bisa mengalahkanku jika kamu membayarku, dan aku juga bisa mengalahkanmu. Pria itu berkata dan menamparnya. Jiang Chen dengan tegas mengambil tindakan dan meraih pergelangan tangannya. Kamu? Siapa kamu? Alam impian tidak lebih dari itu. Pria itu merasa kecewa, menguapkan alkohol di tubuhnya, dan sadar. Saya tidak memberikan uang. Apa? Tapi aku akan memukulmu juga. Sebelum pria itu mengerti, Jiang Chen meninju wajahnya, membuatnya pingsan. Segera, Jiang Chen membawa kedua saudara perempuan itu keluar. Dia berencana mengirim kedua gadis itu ke pesawat luar angkasa dan kemudian berurusan dengan delapan geng jahat. Di luar dugaan, tidak hanya ada mayat di pesawat luar angkasa saat tiba, tapi juga sekelompok orang yang menonton dengan penuh semangat. Wanita bodoh, idiot, membuatku kehilangan begitu banyak pria. Seorang wanita berkata dengan marah. Dia melihat Jiang Chen memimpin para suster dan memahami apa yang sedang terjadi. Hanya saja Jiang Chen tiba-tiba berencana menjadi pahlawan demi menyelamatkan keindahan. Dia orang jahat. Wang Jiao sangat takut pada wanita ini, dan suaranya bergetar. Kita semua dikendalikan olehnya, dia bukan manusia. Saya pikir delapan kebencian semuanya laki-laki. Jiang Chen sedikit terkejut. Itu berarti kamu hanya mempunyai sedikit pengetahuan. Kedua penjahat itu tidak jelek, sebaliknya, mereka sangat cantik, dengan mata yang menawan. Apalagi sekarang ketika saya sedang sangat marah, ada semacam keindahan yang kontras. Di alam lubang kedua, kamu ditakdirkan untuk datang ke tempat yang salah. Kedua orang jahat itu berkata kamu menghabisi bangsaku, jadi kamu harus bekerja untukku dan mengisi kekosongan itu. Sepertinya saya tidak punya kesempatan untuk mengatakan tidak. Mendengar ini, orang lain di pesawat luar angkasa itu tertawa mengejek. Mata mereka dingin, seolah sedang melihat orang mati. Kamu bisa mengatakan tidak, jika kamu punya nyali. Karena itu, kedua penjahat itu meregangkan tubuh mereka dengan malas dan duduk di belakang. Seseorang segera membawa kursi di sebelahnya, dan dia kebetulan duduk di atasnya. Kedua penjahat itu menyilangkan kaki panjang mereka. Naik ke sini dan jilat sepatu botku. Menurutku kamu terlihat bagus. Bersikaplah baik dan aku bisa membiarkanmu mengjilat kakiku, katanya. Semua orang di pesawat luar angkasa tidak terkejut. Di lain waktu, aku akan berbicara lebih banyak denganmu, tapi kalian membuatku muak. Kata Jiang Chen, suasana tiba-tiba turun ke titik beku. Senyuman kedua penjahat dan yang lainnya menghilang. Basmi dia, kata kedua pria jahat itu. Di antara bawahannya, ada dua alam lubang dewa, dan mereka berada di alam yang sama dengan Jiang Chen. Kakak perempuan, Wang Yao mencoba yang terbaik untuk mundur, tidak yakin apakah orang yang ditemukan saudara perempuannya dapat melakukannya. Tidak ada cara lain. Wang Yao membuang muka. Melihat Jiang Chen dikelilingi oleh orang-orang, dia tidak peduli sama sekali dan malah berjalan lurus ke depan. Beberapa langkah sebelum menabrak orang terdekat. Pria itu meraung marah dan melancarkan pukulan tajam. Tapi begitu dia mencapai Jiang Chen, dia terpental, dan kemudian, pedang terbang menembaknya ke udara. Ini baru permulaan. Pedang terbang berputar-putar di sekitar Jiang Chen. Saat mereka bolak-balik, kedua penjahat itu menemukan bahwa semua orang mereka jatuh ke tanah. Pendekar pedang Jiang hebat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berdiri, melemparkan kursi di bawah pantatnya ke arah Jiang Chen, dan melompat dari pesawat luar angkasa. Jiang Chen tidak terus mengejar. Melihat mereka akan mendarat di kapal besar itu, kedua penjahat itu menghela nafas lega. Suara mendesing. Tanpa diduga, pedang terbang itu menghantamnya tepat saat dia hendak mendarat di geladak. Dia tanpa ampun menembus tubuhnya dan memakukan tubuhnya, ke geladak. Segera, kapal menjadi panik, dan semakin banyak orang berlarian ke geladak. Tuhan, Wang Jiao terkejut dengan kekuatan Jiang Chen, tapi terlihat sedikit cemas ketika dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Aku di sini bukan untuk adikmu. Ada banyak orang miskin seperti adikmu di kapal besar ini. Jiang Chen berkata sekarang, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen melompat dan mendarat di antara kerumunan di perahu besar. Orang-orang di perahu besar itu berteriak aneh dan tanpa sadar mundur. Tidak perlu melihat, aku menghabisinya. Menghadapi tatapan curiga mereka, Jiang Chen melambaikan tangannya, dan kedua penjahat, yang belum mati, merasakan pedang terbang ditarik keluar dari tubuhnya, yang sangat menyakitkan sehingga dia berharap dia bisa mati di tempat. Memegang pedang di tangannya dan mengibaskan darah di pedang, Jiang Chen memandang orang-orang di sekitarnya. Tunggu apa lagi? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, anggota delapan geng jahat menghabisi Jiang Chen satu per satu. Namun, percuma jika memiliki banyak orang, Jiang Chen mengayunkan pedangnya dengan ringan, memanen nyawa. Dalam waktu kurang dari 10 detik, sebagian besar dari delapan geng jahat tumbang. Orang-orang yang tersisa belum jatuh karena tidak berani naik. Saat ini, dua penjahat lagi datang. Mereka melihat mayat kedua penjahat itu dengan ekspresi jelek. Apakah kamu tahu siapa yang kamu bunuh? Salah satu dari mereka bertanya. Saya tidak tahu, tapi saya tahu siapa yang akan saya basmi selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen pergi dengan pedang di tangan. Kedua penjahat itu terkejut. Mereka masih ingin menakuti Jiang Chen. Karena mereka adalah dua orang. Tanpa diduga, mereka bahkan tidak bisa menahan nafas. Saat ini, mereka berdua mengerti mengapa kedua penjahat itu dibasmi dengan bersih. Di mana lima orang lainnya. Kata Jiang Chen. Ke darat. Orang jahat tidak memahami persahabatan, dan membawa Jiang Chen ke sana adalah hal yang paling benar. Kami bisa membawamu ke sana, kata seorang penjahat. Tak perlu. Karena itu, Jiang Chen berurusan dengan dua orang ini. Delapan geng jahat lebih dari sekadar kapal yang menyenangkan ini. Kapal-kapal besar merupakan salah satu sumber pendapatan. Di pantai, mereka menempati kota dan menambang urat mineral di dekatnya. Jiang Chen memiliki kesan terhadap kota ini. Kota ini sudah ada ratusan tahun yang lalu. Delapan kebencian mengambilnya sendiri, termasuk tambang terdekat dan semua sumber daya. Lima penjahat besar duduk di sini, dan penjahat besar memiliki kekuatan lubang kelima. Jiang Chen lebih cepat daripada pesan yang bisa disampaikan. Orang-orang di kapal besar di sini baru saja menyebarkan berita, dan orang-orang Jiang Chen telah tiba di kota. Melihat kota kelabu di mana-mana, Jiang Chen tampak serius. Debu yang beterbangan di udara merupakan debu yang ditimbulkan oleh ledakan gunung. Penambangan adalah pekerjaan yang sulit, dan jika Anda ingin air tetap mengalir dengan lancar, Anda harus merawat tambang dengan baik. Kadang-kadang, gunung akan diledakkan dalam keadaan khusus. Namun, delapan geng jahat tidak seperti itu. Mereka menghabisi angsa yang meletakkan angsa itu, meledakkan ranjau, dan kemudian menggantungkan reruntuhannya di udara. Melalui teknik khusus Tao, biji yang tak terhitung jumlahnya dapat diperoleh. Biji yang diperoleh dengan metode ini berukuran sangat kecil, rusak parah, dan tidak berkualitas tinggi. Delapan geng jahat tidak peduli, mereka seperti belalang, dengan panik menggerogoti sumber daya tanah dengan imbalan koin kaisar manusia. Apa pekerjaanmu? Jiang Chen berjalan sembarangan di jalan dan dengan cepat menarik perhatian. Orang-orang dari delapan geng jahat berjadewa di sekelilingnya. Penduduk kota menghindarinya secepat mungkin dan bersembunyi di sudut untuk mengintip. Saya datang mengunjungi seorang teman. Kata Jiang Chen. Begitu kata-kata ini keluar, anggota delapan geng jahat saling memandang dan menunjukkan senyuman kejam. Apakah temanmu laki-laki atau perempuan? Pria di depan Jiang Chen bertanya. Apa bedanya? Jika kamu laki-laki, kamu bisa pergi ke rerun Dewa Tambang untuk menemukan mayatnya. Jika kamu perempuan, kamu bisa pergi ke lantai tiga alam impian. Berbicara tentang bagian terakhir itu, para pria itu tertawa diam-diam. Saya baru saja datang dari mengelan, dan saya tidak melihat teman saya. Tawa itu segera berhenti. Para anggota delapan geng jahat tampak waspada. Kalau begitu, apakah kamu sudah bertanya kepada orang yang bertanggung jawab di kapal itu? Seseorang bertanya dengan ragu-ragu. Saya bertanya, dan dia meminta saya untuk datang ke sini. Dalam bahasa alam tengah, dia dan dia adalah istilah yang berbeda. Jiang Chen menggunakannya untuk merujuk pada dua penjahat itu. Orang-orang yang hadir percaya bahwa dia tidak berbohong, dan hati mereka menegang. Dia memintamu untuk datang ke sini. Tidak, itu bukan dia, tepatnya dua orang lainnya. Kamu bisa bertanya kepada mereka. Kami tidak akan pergi ke alam impian. Tidak perlu ke laut, cukup turun ke bawah. Jiang Chen mencibir. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang dari delapan geng jahat yakin dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Niat menghabisi melonjak ke langit, dan lebih dari sepuluh orang memegang pisau tajam dan menghabisi Jiang Chen. Penduduk kota tidak sanggup menutup mata. Saat ini, hujan mulai turun. Hujan deras turun di seluruh Jiang Chen. Melalui hujan, anggota delapan geng jahat tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada pedang tak terlihat di sampingnya. Pedang ini menembus hujan dan menyatu dengan hujan lebat. Anggota delapan geng jahat jatuh ke tanah satu demi satu sebelum mereka sempat bereaksi. Setelah semua orang meninggal, hujan terus turun. Jiang Chen sedang berjalan di tengah hujan, tapi rambutnya bahkan tidak basah. Di kiri kanan jalan, di pintu dan jendela rumah, sepasang mata terbuka lebar. Mereka memandang Jiang Chen seolah-olah sedang melihat harapan. Mata beberapa orang penuh kekhawatiran. Geng delapan kejahatan telah menimbulkan masalah sejauh ini, dan sepertinya tidak ada yang datang untuk menemukan mereka. Tapi dia di basmi atau diusir dengan sejumlah besar uang dari delapan kebencian. Pendekar pedang hebat, Jiang Chen berjalan ke ujung jalan dan melihat sebuah rumah besar di depannya. Ada orang-orang yang berdiri di depan gerbang halaman, dengan dua orang di alam pencerahan berdiri di depan. Keluarga Ji jauh dari keluarga Ying dan keluarga Jiang. Jika Anda menimbulkan masalah di sini, apakah Anda tidak takut penyelamatan tidak akan cukup? Salah satu dari mereka berkata, kamu tidak layak mengatakan ini, kata Jiang Chen. Pengadilan kematian, kedua penjahat itu sangat marah dan akan bertengkar hebat di tengah hujan. Pintu halaman tiba-tiba terbuka, dan seorang pria jangkung berdiri di depan pintu. Saudara laki-laki, teriak dua penjahat lainnya. Yang ini adalah penjahat besar. Anak kedua, keempat dan keenam semuanya meninggal. Pria jahat itu terlihat serius, itulah sebabnya dia menghentikan mereka berdua. Karena dia, kedua penjahat yang hendak menyerang itu terkejut, tapi mereka senang karena mereka tidak lewat. Kamu adalah pendekar pedang yang hebat, dan aku juga seorang pendekar pedang. Kami berdua adalah anggota keluarga Ji. Orang jahat itu menuruni tangga dan mendengarkan kata-katanya, tidak bermaksud menimbulkan masalah pada Jiang Chen. Hal ini membuat warga yang mengamati secara diam-diam merasa gelisah. Mengetahui bahwa orang jahat itu akan menggunakan trik lamanya lagi, dia menggunakan paksaan dan bujukan untuk mengusir pendekar pedang muda itu. Apakah kamu dari keluarga Ji? Jiang Chen bertanya. Ya, sebagai pendekar pedang, kamu tidak akan bisa bertahan hidup di keluarga Ji. Tentu saja aku bisa terus jalan-jalan. Akan selalu seperti itu. Kamu bahkan tidak diperbolehkan terbang di bawah kuil. Apa gunanya tinggal di sana? Mendengar ini, Jiang Chen mencibir dan berkata, jadi kamu keluar dan melakukan semua kejahatan. Kalau aku tidak melakukannya, akan ada orang yang melakukannya. Yang lemah akan memakan yang kuat. Bukankah selalu seperti ini? Tetapi keadaannya tidak pernah seburuk sekarang. Jiang Chen berkata selain itu, saya bukan dari keluarga Ji, saya dari Kian Kuntian. Mendengar kata-kata terakhir, penjahat-jahat itu menyipitkan matanya. Tidak mudah membicarakan hal ini. Namun, dia segera memikirkan sesuatu dan tersenyum penuh arti. Kalau begitu, ini adalah kesalahpahaman. Orang jahat itu berkata kita semua bekerja untuk Kian Kuntian. Oh, Jiang Chen sedikit mengernyit, berpikir bahwa delapan geng jahat pasti memiliki payung pelindung jika mereka tidak bermoral. Tapi, siapakah orang itu? Istana Dewa Hitam. Orang jahat besar itu berkata salah satu dari tiga istana, delapan geng jahat kami harus menyumbang 70 hingga 80 persen dari pendapatan bulanan kami. Saat Anda berurusan dengan kami, Anda tidak membantu Kian Kuntian, tetapi melawan Kian Kuntian. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang diusir. Mereka yang bersedia mengambil tindakan semuanya adalah orang-orang dari Kian Kuntian. Namun dia mengetahui bahwa orang dibaliknya juga adalah Kian Kuntian, salah satu dari tiga istana. Belum lagi balas dendam dan keuntungan, perasaan ini membuatku muak hanya dengan memikirkannya. Setiap kali orang kuat muncul, kami akan memberimu sepersepuluh dari pendapatannya. Karena kamu adalah pendekar pedang yang hebat, bagaimana kalau kami memberimu tiga persepuluh? 3420 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!